Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Surah Al-Fatihah Kemudahan dengan wasilah Surah Al-Fatihah Allah berikan kemudahan untuk kita Di dalam belajar Dan Allah berikan kemudahan kita dalam segala urusan Dan bagi Dan kita Ya mungkin saudara atau Keluarga kita yang lagi kurang saat Allah berikan kesepuan Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Fatihah Alhamdulillah Masih Masih Membahas tentang Mad ya Bacaan-bacaan panjang Jadi Masuk kepada pembahasan Mad Silah Atau dengan kata lain Masih ingat Mad silah Mad silah Kubro Baik Tawilah sama dengan kubro Khosiro sama dengan sukro Baik Nah sekarang Kita Pembahasan baru Yang ini Mad aril Lissukun Ya Kekal Jamsuri mengatakan Wa mitu da in a'aradu sukunu Waqfan kata'alamunanasta'inu Wa mitu da in a'aradu sukunu Waqfan kata'alamunanasta'inu Dan sebagaimana Majaizmun Fasil Ketika huruf akhir diwakafkan Menjadi sukun Seperti Ta'alamunan Dan nasta'inu Hal ini disebut dengan Mad arid Lissukun Ya panjangnya Adalah Dua Empat Dan atau Enam harukan Jadi milih ya Boleh milih Boleh dua Boleh empat Boleh enam Memilih disini Bukan berarti Ketika kita membaca Al-Fatihah Misalnya Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pakai dua Alhamdulillahi Rabbil Adamin Empat Ar-Rahmanirrahim Pakai enam Bukan begitu ya Tapi memilih Tapi memilih itu dari awal Dan konsisten pada pilihan kita Kalau misalnya kita pakai dua Dua semua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Garis bawahnya adalah tergantung martabat yang kita pakai. Tergantung tempo baca yang kita pakai. Kalau pakai bacaan yang harder atau yang cepat, berarti bisa jadi empat itu lebih cepat. Misalnya, pakai empat ya. Tergantung tempo yang kita baca. Kalau pakai bacanya yang harder, berarti tempo baca empat ketukan. Jadi, poinnya adalah tempo baca pertama. Yang kedua, ketukannya. Menyamai daripada tempo. Misalnya, pakai empat dengan tempo tadwir. Tadwir itu pertengahan. Tergantung kotukannya. Dan itu bersamai daripada tempo bacaan yang kita pakai. Selanjutnya, bila seseorang telah memulai bacaan dengan milih satu pilihan. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Maka ia mesti konsisten dengan pilihannya tersebut. Dalam sekali baca, sebagaimana telah dijelaskan. Jadi, begini, Ibu sekalian. Di awal pembahasan mad, sudah kita singgung bahwasannya. Mad itu terbagi dua. Ada mad osli. Dan selanjutnya adalah mad farai. Kenapa disebut mad farai? Karena mempunyai sebab. Karena mempunyai sebab daripada mad tersebut. Kalau kita bilang mad, sudah pasti kita menjelaskan. Fathah ketemu alif. Kasrok ketemunya sukun. Dan doma ketemu wawusu. Sukun. Itu kalau kita bahas mad. Maka bacaannya, kalau kita bilang mad doang, berarti merujuknya ke mad asli. Tapi kalau kita ada ujungnya, misalnya mad arit sukun, mad jais munfasil, mad wajib mutasil. Berarti ada sebab. Kayak mad wajib mutasil. Mutasil. Berarti sebabnya adalah mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalau majais menfasil, sebabnya adalah mad bertemu dengan hamzah juga dalam dua kalimat. Nah, mad arit sukun pun sama. Sebabnya adalah mad yang bertemu dengan sukun yang baru. Kenapa disebut sukun yang baru? Karena berawalan bukan dia sukun asli. Bukan sukun asli. Nasta'inu. Nunnya bukan sukun asli. Karena kita berhenti di sini, maka menjadi sukun. Maka menjadi sukun. Nasta'inu. Tadinya gitu. Kalau kita berhenti. Nasta'inu. Boleh dua. Boleh empat. Nasta'inu. Boleh. Enam. Nasta'inu. Gitu. Wallahu khabirun bima ta'amalun. Dua. Maaf. Ta'alamun ya. Wa antum la ta'alamun. Dua. Wa antum la ta'alamun. Empat. Wa antum la ta'alamun. Gitu. Jadi. Dua. Empat dan atau enam. Itu pilihan kita. Kalau pakai dua. Dua semua. Empat. Empat semua. Dan atau enam. Enam. Enam semua. Dari. Berdasarkan tempo yang kita baca. Bisa difaham ya. Matariti sukun. Insya Allah. Biasanya adanya di ujung ayat lah biasanya ya. Tapi itu tidak menentu. Tidak menentu. Bisa jadi kalau kita nafas. Kalau nafas kita tidak panjang. Ada ayat Quran yang cukup panjang. Maka. Kita berhenti di tengah ayat tersebut. Dan menemukan. Mat yang bertemu dengan huruf. Misalnya. Ada kalimat ta'alamun. Di tengah ayat tersebut. Ternyata ini harus berhenti. Karena nafas kita tidak panjang. Maka menjadi matariti sukun. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Silahkan. Apa namanya. Jelaskan apa itu Matariti sukun. Bu Ais Amina. Tafalpoli. Mikrofon ya. Matariti sukun terjadi pada saat ketika huruf akhir diwakamkan menjadi sukun. Seperti. Seperti. Nasta'in. Seperti kata Nasta'in. Ta'alamun. Oke. Coba pakai yang dua harokat gimana? Pakai dua harokat gimana? Bu Ais. Kenapa? Pakai dua harokat gimana? Nasta'in. Oke. Empatnya? Nasta'in. Oke. Enam. Nasta'in. Oke. Baik. Nah, begitu ya. Cara baca dua, empat, dan atau enam harokat. Ta'alamun pun begitu. Ta'alamun. 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 Itu kita bisa milih. Dua-dua semua, empat-empat semua, atau enam. Enam semua. Dan itulah yang disebut dengan Matarit. Matarit sukun. Oke. Baik. Selanjutnya. Penjelasan selanjutnya dari Matarit sukun. Silahkan. Ada yang ingin lanjutin? Barakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buning mau lanjut baca? Boleh. Silahkan. Yang mana, Pak? Ini. Belum ada di itu. Belum ada? Belum. Yang lain ada enggak? Cuma tulisannya panjang Matarit. Masa iya, Bu? Contoh bacaannya enggak ada, Ustaz? Iya. Emang. Ininya, apa namanya? Baca ininya aja. Oke. Kira ininya mesti baca kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya Matarit adalah dua, empat, atau enam harokat. Bila seorang telah memulai bacaan dan memilih satu pilihan, maka ia mesti konsisten dengan pilihan tersebut dalam sekali baca. Sebagaimana telah dijelaskan. Oke. Berarti ini... Ini kalau ini Matarit sukun itu bukan ya, Pak? Iya. Kan masih menjelaskan Matarit sukun. Oh, ibu. Saya bilang tadi kan melanjutkan penjelasan Matarit sukun. Oke. Jadi, ibu-ibu sekalian, ini berarti secara tidak langsung ini membahas tentang kesetiaan ya, Bu? Konsisten. Iya. Kalau sudah memilih salah satunya, kalau sudah memilih salah satunya, mau yang dua, mau empat, mau enam, harus konsisten terhadap yang kita pilih tersebut. Oke. Oke. Baik. Silakan, ada yang pengen baca lagi? Daripada penjelasan Matarit sukun. Silakan, ada yang pengen baca lagi? Pak Ustaz? Ya, baik. Kalau Matarit sukun, kalau pengertian saya yang seperti Pak Ustaz sampaikan, Mat ketemu sukun yang baru karena diwakofkan, itu bisa nggak pengertian seperti itu? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Karena diwakofkan tersebut menjadikan sukun yang baru. Iya. Sebab kita itu mewakofkan, maka menjadi sukun yang baru. Kalau kita nggak mewakofkan, nggak bakal menjadi sukun. Bisa, bisa. Terima kasih, Pak Ustaz. Oke, ada lagi? Atau mungkin yang masih belum paham tentang Matarit sukun. Oke, simpelnya adalah Matarit sukun. Mat, kita sudah bahas. Mat itu. Mat yang terjadi karena bertemu dengan sukun yang baru. Begitu. Oke. Sampai sini bisa difahami? Faham, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Sayyid, kalau memang sudah difahami, kita berlanjut kepada prakteknya, Ibu. Ya. Surah apa, Ustaz? Surah apa, Ustaz.